PUCAT PASI Galih Ginanjar kini tak banyak bicara soal virus Arafik Dilarsir tabulidbintang.com Sebelumnya sangat percaya diri soal konflik dengan virus Arafik Galih Yakin dirinya tidak bersalah atas ungkapan ikan asin yang dilontarkannya Di konten youtube Rai Utami dan Fablo Putra Benu Gue ngomong itu di konten youtube Rai Utami namanya mulut sampah Dan memang kontennya akan ngomongin hal-hal seperti itu Coba lihat saja gue ngomong sesuai tempat saja Dan enggak spesifik ikan asin itu apa kata Galih Ginanjar pekan lalu Namun situasi saat ini terlihat sedikit berbeda Tak lagi berapi-api saat disinggung soal masalahnya dengan virus Arafik Wajahnya pucat Pertanyaan dari wartawan yang dialamatkan kepada Galih lebih banyak Dijawab oleh istrinya Barbie Kumalasari Dia sudah enggak mau jawab sih Ini enggak penting Jetus Barbie Kumalasari saat dijumpai di studio Tans TV Jakarta Selatan Rabu 3 Juli Saat terus dicecar pertanyaan Galih Ginanjar mengaku sedang tidak sehat Enggak enak badan hari ini lagi enggak enak badan Mulai dari Senin emang beneran enggak enak badan Batuk flu udah hari ketiga udah mendingan sih bilangnya Telah dilaporkan virus Arafik ke Polda Metro Jaya Dengan dugaan pengkhinaan Tidak hanya Galih virus juga melaporkan Rai Utami dan Pablo Putra Benu Tidak hanya